Selama perjanjian baru dan Injil Barnabas ini, Pak, yang dilarang dibaca sejak abad ke-5. Maka tidak dimasukkan dalam kanonisasi. Oh iya, kanonisasi itu dari tahun berapa hingga tahun berapa ya, Mas? Oke, terima kasih. Jadi Injil Barnabas itu sebuah produk dari abad ke-16. Tapi kalau dikatakan, dilarang sejak abad ke-5 itu salah itu. Jadi ceritanya begini, kesalahan itu begini. Ada beberapa naskah yang berjudul dengan nama Barnabas. Yang pertama, kisah Rasul Barnabas. Itu dari abad ke-5. Yang menceritakan bahwa Barnabas itu meninggal di pulau Siprus. Sampai sekarang di Siprus itu ada perangku yang gambarnya Barnabas. Saya punya perangkunya itu, perangku yang gambarnya Rasul Barnabas. Waktu Barnabas itu menurut hikayat ini ditemukan kuburannya di Siprus, ketika dia menginjil, di atas dadanya ditemukan Injil Matius. Matius, minta maaf. Tetapi oleh penerjemah muslim, Abu Bakar Basmelah, menemukan Injil di atas dadanya Matiusnya dihilangkan. Ini tidak jujur. Secara genufis tidak jujur. Kenapa nama Matius dihilangkan? Supaya ada kesan kalau Barnabas menulis Injil. Padahal Barnabas tidak menulis Injil. Yang kedua, Naskah yang katanya abad kelima dilarang itu namanya Dekretum Gelasianum. Jadi, atau lebih tepat Dekret Seudo Gelasianum. Itu Paus Gelasius pada abad ke-6, bukan ke-5. Melarang buku-buku, bukan melarang untuk dibaca, tetapi dibedakan dengan buku yang kanonik. Di situ antara lain yang dalam daftar larangan itu ada kata-kata The Gospel of Barnabas. Ternyata, The Gospel of Barnabas itu Pausnya salah ucap. Mestinya, The Edge of Barnabas. Kisah Rasul Barnabas yang tadi saya katakan, mayatnya di Pulau Sipurs itu. Sementara Injil Barnabas sendiri isinya tidak sama dengan yang didekretkan Paus Gelasius. Buktinya apa? Pertama, Injil Barnabas itu ditulis di dalam bahasa Itali. Ini saya harus saya katakan, semua Injil apabila itu berasal dari abad pertama, tidak mungkin ditulis di dalam bahasa Itali. Mengapa? Karena bahasa Itali belum ada pada zaman Yesus. Bahasa di zaman Yesus itu kalau enggak Ibrani, Aramaik, Yunani, atau Latin. Ini contoh Injil Barnabas. Saya menunjukkan ini bukan untuk melukai hati umat Islam. Tapi saya hanya mengajak, marilah kita dialog yang jujur. Ini saya tunjukkan ada dua buku yang namanya Injil Barnabas. Satu ini buku, ini saya pinjam dari perpustakaan Dominikan Cairo. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1907. Ini bukunya. Ini naskah haslinya di halaman pertama. Kemudian buku ini menjadi sumber semua terjemahan Injil Barnabas dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Penerjemah pertamanya ini orang Kristen. Namanya Tuan Lonslid dan Laura, rak. Marganya rak. Di dalam Injil Barnabas terbitan orang Kristen yang ditulis tahun 1907, dimuat sekitar 100 halaman yang isinya membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Tapi maaf kata, disalinannya pada tahun 1978, diterbitkan oleh Begum Aisyah Bawani Wakaf. Seluruh teks introduction yang isinya menunjukkan kepalsuan Injil Barnabas dihapus sama sekali. Berarti penerjemahnya ini tahu kalau Injil palsu. Tapi sengaja untuk mengelabui orang-orang awam untuk menunjukkan ini seolah-olah Injil yang asli. Jadi ada pembohongan publik. Ada pembohongan publik, ini loh. Ini terbitan Karachi, Pakistan ya. Malah disini ada ucapan begini. About Barnabas, the commandment is, if he come unto you, receive him. Epistle of Colossian, pasal 4, ayat 10. Seolah-olah ketika Rasul Paulus mengatakan, apabila Barnabas datang kepadamu, terimalah dia seolah menerima Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas itu bukan karangannya Barnabas. Maksudnya yang diterima itu Barnabas? Barnabasnya. Bukan, bukan. Karena Barnabas tidak pernah menulis Injil. Ini terbitan Pakistan. Kemudian setahun kemudian setelah terbitan Injil Barnabas tahun 2007, diterbitkan lagi di Cairo. Ini. Mukoddimah Injil Barnabas. Aslinya penerjemahnya ini orang Kristen Ortodokoptik. Pertanyaannya, kenapa Laura Rak dan suaminya mau sulit-sulit menerjemahkan Injil Barnabas? Kan kejujuran akademis. Kita ini tahu yang asli kalau kita tahu yang palsu. Tidak pernah ada larangan. Yang menerbitkan pertama saja orang Kristen, penerjemahnya juga orang Kristen yaitu Dr. Kolil Saada. Tetapi pengantar Kolil Saada pun, juga dihapuskan oleh penerbit selanjutnya. Ketika diterbitkan penerbit Al-Manar, Syekh Muhammad Rasitri itu. Ini juga kejujuran akademis. Pertanyaannya, dimanakah kepalsuan Injil Barnabas? Kita bisa melihat. Bahasanya Itali, satu. Kemudian, di dalam pembukaan Injil Barnabas, ini yang di dalam bahasa Itali, di sini jelas-jelas disebutkan begini. Misalnya, contoh ya. Vero Evangelio di Yesus Ciamalo Cristo. Injil yang benar, dari Yesus Nasaret, yang bergelar Kristus. Di sini diakui Yesus orang Nasaret, gelarnya Kristus. Tapi di pasal 96 dikatakan, Demi Allah yang diriku dalam genggaman tangannya, aku bukan Mesias. What is the meaning of Christ? What is the meaning of Messiah? Mesias itu bahasa Latin, dari bahasa Yunani, Ha, Messiah. Kristus itu bahasa Yunani. Jadi kalau Anda suka ayam goreng, Anda suka fried chicken? Tidak, saya suka ayam goreng. Anda tidak, bukan orang Indonesia kan, enggak ngerti bahwa fried chicken itu sama dengan ayam goreng. Gitu kan? Apalagi di abad pertama. Kata Kristus itu menjadi kata yang sangat populer dalam pengharapan Mesiandik Yahudi. Malka, Mesiha, Melek, Hamasiyah, Yesus Kristus. Itu kata-kata yang sangat populer. Nah, itu beberapa contoh kepalsuan Injil Barnabas. Dan kemudian ada banyak contoh-contoh lain, ketika misalnya ini, ini juga apa namanya, terbitan Injil Barnabas yang lebih baru lagi. Tahun 2007 ini. Di sini dikatakan, kata Al-Masih diterjemahkan, tetap Kristus diterjemahkan Al-Masih, tapi Mesiah diterjemahkan Masihah. Al-nya hilang. Nah, ini juga tidak jujur. Terus kemudian, fakta-fakta geografis yang kacau balau. Misalnya, Yesus naik ke Kapernaum. Kapernaum itu kota pesisir di Danau Galilea. Saya lihat dalam bahasa Italia aslinya, terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Arab, sama. So'i da'ila Kapernaum, went up to Kapernaum, mestinya went down to Kapernaum. Dan dari Kapernaum, Yesus pergi berlayar ke kota Nasaret. Nasaret itu kota di bukit, tidak bisa dilayari, tidak ada kapal di sana, karena itu kota pergunungan. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan, saya pikir, orang muslim terpelajar malu dengan buku ini. Makanya Profesor Dr. Hasbullah Bakri mengatakan, Injil ini pasti tidak ditulis oleh muridnya Nabi Isa. Dalam bukunya Pendekatan Dunia Krisen dan Islam, Profesor Hasbullah Bakri mengatakan, kalau seandainya Injil ditulis oleh murid Nabi Isa, pastilah ditulis di dalam bahasa Hebrew, atau Aramaik, atau Yunani, minimum Latin. Tidak mungkin bahasa Itali. Sama dengan Anda mengatakan bahwa, Raja Kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa, menulis di dalam bahasa Indonesia dan bahasanya Yusuf Badudu. Yaitu ejaan yang disempurna, itu tidak mungkin. Saya pikir ya, boleh-boleh kita memiliki semangat, memiliki giroh Islamiyah, memiliki semangat Kristiani untuk mengabarkan Injil, untuk berda'wah, tapi dengan cara yang fair. Saya kira pemakaian dokumen palsu untuk, apa namanya, mempengaruhi orang atau berda'wah itu, saya kira bertentangan dengan semangat Islam sendiri. yang menurut saya ini tentu tidak baik untuk dilaksanakan ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak, Bah, untuk semua jawaban-jawabannya. Semoga...